Assalamualaikum cuy, gue Prabowo dan di video kali ini Seperti biasa kita mau mainkan game Class of Clan lagi Tapi karena ini hari Sabtu, gue gak main ya Gue mau baca-baca komentar seperti biasa Komentar apa? Komentar mengenai desa unik, desa keren, desa luar biasa Desa aneh, desa gila di dalam game Class of Clan Kalau misalnya kalian menemukan nih desa-desa seperti contoh tersebut ya Unik, misal keren atau luar biasa Atau mau pamer base juga boleh ya Langsung aja komen di bawah Tag-nya, tagarnya, ini contoh tagarnya seperti ini cuy Tagarnya lama banget nih cuy Kita coba tuh, ih lama banget ini mah Oh ini dia, sinyalnya muncul ya Kita coba, buka, oke Muncul gak dia, muncul gak, come on boy Nah ini dia ya, jadi contoh tagar itu kayak gini Misal ini namanya di bawahnya ada tagarnya yaitu 2L8LY 9J9Ki ya seperti itu ya cuy Itu tagarnya, jadi tagarnya beserta alasannya kenapa Nah sebelum gue ngebaca komentar yang pertama Disini gue mau kasih tau dulu nih buat kalian yang mau ikutan Cuy ini sinyal kenapa sih Nah kalian tinggal masuk aja cuy Ke sini nih, mau ikutan challenge setiap hari Rabu Kalian tinggal masuk aja ke clan disangu inch ya Kodenya 2YCV00Q9L ini nih Kode tagarnya ya Kalian tinggal cari aja clannya, kalian tinggal masuk ke sini Gue bikin challenge setiap Rabu siang itu diantara jam 12 sampai jam 1 siang ya Jadi kalian tinggal join aja Rabu pagi dan Rabu sore Boleh balik lagi ke clan masing-masing ya Jadi kalian tinggal masuk aja ke clan ini cuy Oke, dan buat yang mau komentar nih contohnya Hari ini gue mau baca 7 komentar ya Yang pertama ada dari Soleh Shah ya Assalamualaikum Bang Rabu Waalaikumsalam Ini ada desa rapi banget parah Oh siap, rapi parah ya Tolong di review dekorasinya keren parah Udah rapi banget, udah keren parah Ini luar biasa sepertinya Setiap ada event dekorasi dia pasti nyimpan Kalau lo liat, pasti girang banget yakin Kita coba liat ya Segirang apa gue saat ngeliat desa ini Ini tagnya, semoga dibaca Terima kasih Oke, kita coba tag Cek langsung ke sosial Cari pemain dengan kode yaitu GV terus ada lagi 0V terus ada lagi CCU Terus ditambah lagi 2 ya Dan ini dia coy Ada siapa nih Namanya JRODID Tanda seru Dolar Bintang ya Jrodis Kita coba kunjungnya aja Desa dari Jrodis ini cuy Cuman ini sinyal kenapa sih cuy Oke, dan ini dia Wih siap bos Keren banget ini Keren luar biasa ya Rapi banget cuy Disini Wih deh ini habis duit berapa nih buat Buat mindah-mindahin ini semua Habis duit berapa dia ada cuy Ini keren luar biasa ya Kalau misalnya dia pake ini cuy Pake latar Ini lebih bagus lagi Latarnya yang hijau-hijau itu keren banget cuy Ini liat Di bawah sini ada kue-kue Terus ada pohon natal Ada ini nih Ada kejutan ulta Ada kembang api Wah ini keren banget sih cuy Ini keren banget serius Ini keren Dan di atas juga ada kue-kue lagi Ada pohon natal lagi Ada peti disini Terus ada lagi balon ya Lentera berkilau Topi nenek sihir juga ada Dan eh salah pencet Disini ada lagi Penghalang Halloween Ini luar biasa ya Thank you buat Soleh sah Ini desanya keren banget Kita next ke komentar selanjutnya cuy Ada yang kedua dari M. Farel P. Rian M. Farel P. Rian ya Assalamualaikum Bang Prabu Review base ini Bang Dekorasi tempoknya unik banget Indah Ini tag-nya Bang Semoga dibaca Oke kita langsung cek aja Dengan kodenya nih cuy Yaitu 2P Terus ada lagi Ki Terus ada lagi R U Terus ditambah lagi Ada Y8 Terus ada lagi Eee Jackie ya Oke Dan ini dia cuy Desanya Ini nge-lag Sorry banget Internet gue lagi nge-lag Suraj ya namanya Kita coba kunjungi Dengan dekorasi tembok Yang unik ya Kita coba lihat cuy Dekorasi tembok Seperti apa Ampun Sinyangnya cuy Nuh Ih siap cuy Ini keren banget Keren-keren ya Untuk hari ini ya Keren-keren banget Ini nge-dekorasi kayak gini Oh ya kalau di legend Itu kan Apa ya Base yang bisa dipamerin Kayak gini cuy Sama base yang diserang Itu bisa beda Kalau di legend ya Setau gue sih gitu Tapi gak tau ya Kalau dulu sih gitu ya Iya bener Kalau misalnya base legend itu Bisa langsung kita siapin ya Kalau gak salah Kayak war gitu Yang tau boleh dong komen di bawah Bener gak sih Kalau misalnya base di legend itu Apa namanya Kayak bisa disiapin gitu Beda dengan base Yang di home gini ya Apakah bener atau salah Tolong bantu ditulis di kolom Komentar di bawah cuy Oke kita next lagi Ke komentar yang ketiga nih Disini ada dari Palentino Yunabe Panarima Halo Bang Prabu Saya Wah ini inget gue nih Komen ini inget banget cuy Ini waktu itu Bahasa Inggris Ternyata Ternyata bahasa Indonesia Juga bisa dia Halo Bang Prabu Saya menemukan desa unik Dengan dekorasi rapi Tanpa barak dan canon Semoga sehat selalu Thank you Oke kita langsung cek aja Tagnya desa Dengan tanpa barak 8P Terus dia nyerangnya gimana Kalau gak ada barak RRG Terus RP2R Oke kita langsung kunjungi aja desanya Kita coba lihat Namanya Wah ini sering banget Dibahas ya Untuk base trust goal ini Udah sering banget dibahas Ini bahkan dari dulu ya cuy Dari dulu ini base ini rame banget cuy Karena apa? Karena emang dia gak ada baraknya Gak ada Cannonnya Gak ada Cannonnya ya Cannonnya gak ada Padahal cannon itu senjata wajib Karena apa? Karena dia ini dulu kayaknya Karena dulu bisa ngejual bangunan Katanya gitu ya Gue juga gak pernah ngalamin Katanya di class of clan ini Dulu bisa jual bangunan Makanya dia gak ada baraknya Gak ada Cannonnya Padahal cannon itu adalah senjata yang wajib Di dalam game class of clan Seperti itu ya Makanya dia gak ada Karena dijual-jualin Katanya sih gitu cuy Oke kita coba next lagi Ke komentar yang keempat Disini ada dari Muhammad Abdurrahim ya Muhammad Abdurrahim Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Gue nemu TH5 Udah Liga Titan Ini tag Ini tagnya Semoga dibaca Dan direview Sama bang Prabu Makasih Semoga panjang umur Sehat selalu Ada rejeki Bang Prabu Amin Amin Terima kasih doa baiknya Oke kita coba Liat aja langsung ya Dengan kode Yaitu LRJ Terus ditambah lagi Ada VR Terus ditambah lagi Ada C0 Bukan O Ki8 Karena di class of clan Gak pake O Dia pake 0 Kita coba cek cuy Ini dia namanya AmaproTH Pro player nih bos Kita kunjungi ya AmaproTH5 ini Seperti apa desainya Kalau ngeliat dari tropinya Dia emang pernah nyampe Ke Liga Titan Ya cuy Dan ini emang loadingnya Lama banget cuy Ini dia tulis disini 4-3-1-8 Apa ya 4-3-1-8 Dengan barak yang di pause Terus ini juga di pause Percepatannya Dengan desa yang seperti ini Dia masih jalan loh cuy Ini masih Liga Champion sekarang Dan ini luar biasa ya Kita coba liat Dia bahkan pernah Sampai ke Liga Titan Di kapan nih Sampai ke Liga Titan Di Udah lama sih cuy mungkin Sepanjang Oh 4-3-1-8 Ini sepanjang masa ya Trophy dia Sepanjang masa Oke keren Kita coba next ke komentar Yang kelima cuy Disini ada dari Kaptian F7 Icon Assalamualaikum Bang Prabu Waalaikumsalam Semoga sehat selalu Amin Gue nemu player aneh Hero nya masih lemah TH nya udah Level 12 Tapi premature Base nya bagus Buat di farming Kita coba cek ya Kita coba cek Dengan kode Yaitu Kipe Terus ditambah lagi Uki Terus ada lagi Y Terus ditambah lagi Ada C Y Terus G Dan ini dia cuy Desanya Mana nih Gak muncul Bener-bener Internet nya cuy F7 Icon Dia Kita coba kunjungnya Desanya ya Ini desa punya Dia sendiri Sepertinya Karena nama Di komen nya sama Nama desanya Sama ya cuy Kita coba cek Oh iya Tonhal 12 Dengan senjata Yang masih Prematur Ini kayaknya apa ya Mainnya kurang ini nih Kurang rajin Seperti ini Dan kita lihat Ini dia Profile nya Dengan pasukan Pasukan Ini udah mentok TH12 atau belum sih Gue gak tau Buat kalian yang tau Boleh kasih tau nih Belum ini cuy Belum ini gue yakin Belum ya Belum mentok Pasukan tonhal 12 Sayang banget ya Ini prematur banget cuy Tapi thank you buat Kaptyan F7 Icon Udah kirim komentar Kita ke komentar yang ke 6 Cuy disini ada dari Modern Ninja Assalamualaikum Ini kayak baru kemarin Gue baca Assalamualaikum Bang Prabu Waalaikumsalam Aku mau pemair best lagi nih Oh siap Logo Kamen Rider Katanya Semoga batu Eh semua batu-batunya Masih lengkap semua Desa malamnya juga Ada mayat peleton Masih ada Coba cek aja langsung Desanya cuy Dengan kode K0 Terus ada lagi Ki 0 Terus ada lagi 2 Ki Terus ditambah lagi Ada Ki lagi ya 8 V Kita coba kunjungnya aja cuy Desanya Ini dia namanya Zero Punya dia ini cuy Oh iya Dia ngomong punya dia Oke siap cuy Dia mendekorasi Dengan seperti ini ya Ini cukup Harus cukup pelaten Kalau misalnya Gak cuman nyalin Jadi kalau misalnya Dia ambil Oh ini gak mungkin nyalin cuy Kenapa? Karena batu-batunya banyak nih Di tengah Di tengah-tengah ini Banyak batu-batunya masih lengkap Dan dia udah tahun hal 9 Ini segera menuju Tahun hal 10 Sepertinya Oh belum Senjatanya masih jauh Ya cukup Oke kita coba cek Di desa malamnya Katanya ada apa? Ada Wah ini mah gak Gak diurus ini cuy Wah sayang banget ini Tambang permatanya Masih rusak cuy Harusnya segera Diperbaiki ya Segera diperbaiki Supaya bisa menambang permata Dan ini nih Menara jam Harus segera diperbaiki Harusnya dimainkan juga ya Untuk desa malamnya Biar lebih seimbang Oke Kita next lagi Ke komentar yang terakhir nih Nah ini dia komentar yang terakhir Dari Hairil Gibran Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Ini ada desa keren Katanya Pemiliknya Sampai gak tidur Buat ke Liga Legenda Oh siap Begadang terus ya Bintang perangnya Pas 555 Weh siap Dipasin sama dia Gege ada bang Btw pemiliknya Gue Ternyata desanya sendiri Kita coba cek aja Langsung kode dari Desa Hairil Hairil Gibran Bener gak sih bacanya Kita coba cek Kodenya 2000 GU Terus ada lagi RL Terus ada lagi 9 Dan ini dia coy Desa dari Hairil Gibran Oke Aril aja Oh siap Bang Aril Dia ini Bener ya Ternyata pernah Wih Ternyata 11 Pernah Liga Legend Terus Liga Perang yang diraihnya 555 Ini gak bisa perang lagi Berarti ya Kalau mau dirubah ini Gak bisa perang lagi ya Itu artinya seperti itu ya Dan kita lihat aja Desanya Ada yang Keren gak Dari desanya Dekorasinya kek Atau apanya kek Kita coba kunjungi Dan loadingnya cukup lama Oke dan ini dia Desanya Wah ini sih desa Untuk pertahanan Tropy Dia Tropy 4590 Ini capek loh coy Tonal 11 Serius Tonal 13 Saya capek coy Apalagi tonal 11 Ini luar biasa coy Luar biasa kuat Dan kita cek Desa malamnya nih Eh eh apaan Ada tulisan apa Kita balik lagi Ke desa siang ya coy Kita balik Ada apa nih coy Wah Ada baling-baling Bambu disini Ini kostum yang mana nih coy Bisa kayak gini nih coy Eh keren banget Gue baru liat serius Gue baru liat kostum yang ini nih Ini kostumnya cukup luar biasa Oke lah Jadi untuk video kali ini Segitu aja coy Thank you Udah yang udah ngirim komentar Yang belum kebaca Komennya sorry banget Tulis lagi aja di bawah Siapa tau kebaca Nah kalo misalnya Kalian gak nemu Boleh juga nih Bantu temen-temen yang komen Nge-like komennya Supaya apa Supaya si komennya itu Naik ke atas Dan gampang kebaca ya coy Jadi Bantu di-like komennya Supaya naik ke atas Oke itu aja Dan sebelum gue mengakhiri videonya nih Buat kalian yang mau ikutan Setiap hari Rabu challenge Barang gue Langsung aja join ke Klan Disanguin Di Rabu Pagi ya Kodenya yaitu 2YCP00K9L Gue challenge disini Setiap Rabu Pagi Eh Setiap Rabu Siang ya Jadi kalian boleh join Rabu Pagi Rabu Sorelnya Boleh balik lagi Ke klan masing-masing Oke lah Jadi segitu aja cuy Untuk video kali ini Ditunggu lagi komen-komennya Untuk video minggu depan Dan thank you Yang udah ngirim komentar Sorry banget Yang belum kebaca Yang udah kebaca Thank you Desa-desanya keren banget cuy Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Bye Terima kasih.